Musik Saya berada di atas kapal, sedang di belakang saya adalah patung Liberty di dekat kota Manhattan, New York untuk menyampaikan kisah inspirasi dari Amerika. Ia lahir di sebuah keluarga yang sangat miskin di kota New York, bahkan lahir di tangga sebuah sekolah. Karena kelahiran yang tidak wajar ini, maka ada kalian saraf yang membuat muka sebelah kanannya seperti tertarik, berbicara gagap, ujung bibirnya agak tertarik ke bawah, dan ini membuat dia waktu kecil hingga remaja disekolahkan di sebuah sekolah berkebutuhan khusus. Ia pantang menyerah, walaupun ditolak beberapa ratus kali, bahkan ada literatur yang menyebutkan ditolak beberapa ribu kali. Kenapa ia ditolak? Karena actionnya kaku, mukanya seperti agak tertarik, bicaranya gagap. Namun ia pantang menyerah karena dia punya impian sejak kecilnya ingin menjadi seorang aktor. Setelah ditolak beberapa kali atau ratusan kali bahkan, akhirnya dia mendapatkan peran juga ketika ia datang ke sebuah agensi untuk pervelman. Ia datang jam 4 sore dan ia tetap ditolak juga. Lalu ketika esok harinya si manajer agen ini datang ke kantornya, dia tertegun bahwa pemuda ini yang ditolak kemarin belum pulang masih menunggu juga di depan kantor. Maka ia kasihan dan memberikan peran yang pertama adalah seorang figuran hanya untuk muncul beberapa menit saja dalam film tersebut. Itulah peran pertama yang pemuda ini dapatkan. Hidupnya begitu susah sehingga dia tidak sanggup untuk membayar listrik bagi pemanas ruangannya sehingga listriknya dimatikan. Sehingga untuk bertahan hidup di New York pada musim dingin, dia terpaksa harus sering-sering ke perpustakaan atau museum hanya untuk bisa menghangatkan badannya. Karena itu istrinya tidak tahan dan menyarankan pemuda ini atau orang ini untuk segera mencari pekerjaan lain dan bukan pekerjaan serabutan seperti saat itu. Titik terendah dalam hidupnya ketika orang ini harus menjual anjing kesayangannya senilai hanya 25 dolar untuk dia bisa bertahan hidupnya. Siapa sih pemuda ini yang kisahnya begitu mengharukan atau menyedihkan? Dia adalah Sly atau yang dikenal akhirnya dengan Rambu. Orang ini akhirnya berhasil luar biasa dalam dunia acting menjadi ikon Hollywood Sly atau Rocky Rambu ini akhirnya melambung menjadi orang kaya raya, menjadi bintang terkenal. Tapi kita tidak mengira bukan bahwa hidupnya dimulai dari perjuangan yang sangat berat dari bawah. Kadang hidup ini memang mungkin membuat Anda kecut atau hancur hati karena hidup harus sampai titik terendah bahkan makan pun sulit. Tapi ingatlah kisah Rocky atau Sly ini dia bahkan harus menjual anjing kesayangannya supaya dia bisa makan. Dia pun mengalami penolakan yang sampai ribuan kali namun ia pantang menyerah karena itu Sly punya sebuah kata-kata mutiara pendek bahwa impian selalu menemukan jalannya. Karena itu kalau sepertinya jalannya buntu bahkan orang-orang terdekat meninggalkan, menolak, meremehkan atau muncul hinaan tidak dihargai ketika mencapai impian tersebut. Maka janganlah berhenti berjuang, janganlah berhenti menggapai impian Anda. Tapi sebaliknya segala hinaan, celaan, gunakan itu sebagai picuan bahwa saya tidak mau hidup terus menerus seperti ini. Saya mau mengejar impian ini. Karena itu inspirasi dari Sly yang kuat yang lain adalah bahwa sebenarnya tidak ada nasib. Yang ada adalah apakah Anda mau berjuang, Anda mau berusaha bekerja luar biasa untuk merubah kehidupan ini. Kalau Anda berkata ya sudah ini nasib saya, ya memang itulah kehidupan Anda. Tapi kalau Anda berkata saya mau berubah, saya mau menikmati kehidupan ini, saya punya hak untuk hidup lebih baik. Kalau Anda berjuang sekeras mungkin, maka berlaku hukum. Impian akan menemukan jalannya. Inilah inspirasi yang saya sampaikan di atas kapal penyeberangan dari kota New York, Manhattan menuju patung Liberty. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!